Masih soal bencana, korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Bengkulu terus bertambah. Iya, dari data BNPB Pusat hingga minggu malam korban meninggal mencapai 19 orang. Bengkulu Tengah menjadi lokasi paling terdampak akibat longsor di beberapa wilayah di Bengkulu. Tercatat korban meninggal sebanyak 10 jiwa di Kejamatan Pangejati. Jenasa korban telah dievakuasi oleh warga setempat. Tim gabungan TNI serta BPPD juga berusaha membuka akses jalan ke lokasi yang tertutup longsor menggunakan alat berat. Banjir itu merata, hampir di semua kecamatan ada bencana banjir. Tapi untuk korban jiwa, kebanyakan itu di Kejamatan Pangejati dan satu di Kejamatan Pondok Kelapa ditemukan yang tanpa identitas. Jadi keseluruhan yang sudah meninggal itu 10 orang yang sudah ditemukan. Selain di Kejamatan Pangejati, longsor dilaporkan terjadi juga di Kejamatan Merigi Sakti dengan jumlah korban jiwa yang paling sedikit 9 orang. Selain itu 3 titik jalan tertibu longsor dan satu jembatan putus akibat longsor di Bengkulu. Andrew Dewirawan melaporkan untuk NET.